oke kembali lagi di channel jalanan motorvlog hari ini kita akan bahas tentang iphone XS yang jaringannya sebelumnya terblokir jadi hari ini saya akan menyepil atau memberikan solusi mengenai iphone XS yang jaringannya terblokir jadi sebelumnya iphone ini jaringannya terblokir setelah 3 bulan pakai jadi iphone ini saya beli di salah satu toko online jadi saya beli yang XS yang 256 kita buka pengaturannya kita cek umum kita cek mengenai jadi di mengenai ini kita ketahui bahwa iphone ini bukan PAA atau bukan ibox iphone ether jadi saya beli yang internal 256 al operator jadi kalau beli yang al operator kemungkinan bisa menggunakan eSIM ya eSIM khusus yang 3 coba kalau kalian pakai eSIM yang 3 jadi saya coba yang eSIM 3 jadi sebelumnya itu iphone ini cuma bisa jaringan telekomsel muncul di mode 2G jadi kalau 5G dari mode 4G itu kadang hilang jaringannya tidak bisa internet juga cuma keluar jaringan saja cuma tidak bisa internet ini saya akan menyepil bagian iphone nya jadi ini iphone ini yang satu yang kartu fisiknya telekomsel yang kartu eSIM nya itu kartu 3 jadi kartu 3 itu muncul jaringan internet itu ada 2 telekomsel 1 3 jadi iphone ini sebelumnya 3 bulan pakai jaringannya hilang cuma bisa internet tidak bisa internet cuma bisa keluar jaringan saja namun ini hari ini saya coba menggunakan eSIM dari kartu 3 ternyata ini bisa ini saya coba ke 4G di jaringan telekomsel namun tidak muncul jaringan internetnya cuma muncul jaringan saja cuma bisa nelfon SMS dan cek pulsa cuma nanti kalau di mode 5G nya itu kadang-kadang sinyalnya hilang kita harus kembalikan ke mode 2G untuk menemukan jaringannya jadi kalau di mode 2G itu bisa keluar jaringan di telekomsel kartu fisiknya cuma tidak bisa internet cuma bisa nelfon dan SMS dan cek pulsa jadi itu kartu fisiknya cuma bisa membaca dekomsel jadi saya iseng-iseng untuk menggunakan eSIM dari kartu 3 ternyata bisa ya jadi baik kawan yang menggunakan hp inter coba membeli kartu eSIM dari kartu 3 itu belinya pakai aplikasi rita ya yang ada di counter-counter jadi pembeliannya itu langsung oleh yang penjual atau counternya dari kalau menggunakan aplikasi lain kemungkinan bisa atau tidak jadi inti cara membelinya itu di kawan-kawan tinggal diberikan barcode-nya nanti kalau misalnya pembelian yang menggunakan email pribadi nanti dikirimkan kode RDP-nya setelah kode RDP dikirimkan dikonfirmasi lalu baru dikirim ke barcode-nya ke email jadi untuk barcode-nya itu sekali pakai tidak bisa dipakai dua kali sekali pakai itu eSIM-nya jadi kalau mau login ke HP lain tidak bisa ya jadi setelah dikonfirmasi dia akan dikirim ke email barcode-nya nanti kita tinggal scan barcode tersebut untuk ditambahkan ke eSIM dengan catatan HP-nya si baseband-nya tidak rusak firmware modem-nya muncul ada angkanya kalau firmware modem-nya tidak ada angkanya itu tidak bisa menggunakan eSIM tidak bisa membaca kartu juga tidak muncul sinyal dan ini eSIM-nya nanti akan dikirim barcode seperti itu kalau sudah selesai pembelian ya jadi tinggal kita tambahkan ke eSIM tinggal scan scan aja tunggu berapa menit untuk proses pengaktifan eSIM jadi untuk pengaktifan eSIM itu 5 sampai 10 menit paling lama 10 menit 5 menit lah untuk menunggu loading untuk pengaktifan dari eSIM tersebut setelah 5 menit nanti tinggal lanjut-lanjut dan setelah itu baru kita registrasi ke 444 jadi setelah berhasil muncul jaringannya baru kita registrasi ke 444 dengan nick pagar nomor kakak pagar kirim ke 44 setelah itu baru eSIM-nya keluar jaringan internetnya kalau tidak kita daftarkan tidak akan keluar jaringan internetnya jadi harus diregistrasi juga menggunakan nick dan nomor kakak kalau sudah selesai pembelian eSIM-nya jadi kita lanjut untuk membahas itu jadi setelah berhasil langsung bisa kita menggunakan internetnya jadi ini hp ini iphone 8s inter ini yang 256 ini bisa membaca kartu yang kartu fisiknya cuma bisa membaca delcomcell namun tidak bisa internet yang kartu eSIM-nya saya pasang kartu tri bisa muncul internet bisa telepon bisa sms dan bisa normal bisa menggunakan seperti layaknya ini aplikasi RITA untuk pembelian dari eSIM-nya jadi setelah kita beli pakai aplikasi RITA tadi kita beli eSIM-nya langsung kita tambahkan eSIM-nya ini kita cek dulu jaringannya ini pribadi ya kita connect ke pribadi itu yang SIM-2 eSIM-nya nanti akan muncul jaringan LTE ya ini sudah muncul LTE jadi langsung kita tes koneksinya kita buka ini LTE muncul jaringan internetnya kita tes buka Google kita tes buka internet oke ini sudah bisa kawan sudah normal jadi sudah bisa digunakan jadi kawan-kawan tidak perlu membeli membeli HP ibox kalau bisa menggunakan eSIM tidak perlu registrasi email 3 bulan 3 bulan karena menghabiskan bayar 200an atau 300 tiap 3 bulan jadi kawan-kawan tinggal beli eSIM terima harga Rp50.000 jadi kawan-kawan bisa menggunakan eSIM dengan harga Rp50.000 kawan-kawan bisa menggunakan jaringan internet kembali menggunakan iphone yang X inter jadi tidak perlu registrasi email lagi kawan-kawan bisa menggunakan 2 kartu sekaligus yang satu bisa keluar jaringan tidak bisa internet kartu fisiknya satu lagi yang untuk internet kita pakai di eSIM jadi yang eSIM khusus untuk internet di kita pakai kartu tri jadi untuk kawan-kawan bisa membeli eSIM dari kartu tri dan dan terbukti worth it dan sudah saya coba itu proses pengaktifannya itu bisa dari awal tambahkan eSIM dan tinggal scan barcode saja dan menunggu pengaktifannya itu sedikit lama 5 menit pengaktifannya itu membangkan waktu selama 5 menitan jadi kawan harus sabar menunggu tapi ini hasilnya muncul jaringan LTE jadi artinya ini kita sudah bisa permanen menggunakan jaringan LTE dari eSIM kartu tri jadi tidak perlu lagi kita unlock jaringan 3 bulan lagi jadi tinggal menggunakan internet menggunakan eSIM dari kartu tri jadi bagi kawan yang mempunyai HP yang sama enter jadi coba cek di firmware modemnya muncul angka seperti ini jadi itu dipastikan bisa menggunakan eSIM jadi catatannya itu saat menggunakan eSIM kawan wajib memakai kartu supaya bisa menambahkan eSIM kalau tidak memakai kartu jadi tidak bisa menambahkan eSIM dan firmware modemnya harus muncul angka seperti ini kalau tidak muncul angka seperti ini tidak bisa menggunakan eSIM jadi kalau angkanya kosong tidak ada angka itu tidak bisa menggunakan eSIM atau yang mana eSIM tidak bisa memunculkan jaringan dari kartu provider jadi untuk menggunakan eSIM itu kawan itu yang pertama untuk menambahkan eSIM harus memasang kartu yang otomatis kartu itu harus terbaca terdeteksi walau tidak ada jaringan tapi kartu itu harus terdeteksi terbaca untuk menambahkan eSIM kalau tidak memakai kartu fisik tidak bisa menambahkan eSIM karena syarat pertama untuk menambahkan eSIM itu harus menggunakan kartu fisik yang terbaca atau terdetek lalu baru ada muncul menu tambah eSIM jadi ini sudah selesai saya menambahkan eSIM solusi untuk HP yang keblok jaringan bisa menggunakan eSIM dari kartu 3 jadi ini sudah terbukti dan muncul jaringannya ini bukan tipu ini yang saya bagikan yang sudah saya lakukan dan terbukti muncul jaringannya jadi cuma di kartu eSIM 3 yang saya coba karena sudah muncul di 3 saya tidak mencoba di kartu eSIM kartu lain karena kemungkinan di kartu lain tidak terbaca tidak berhasil ini yang sudah berhasil di kartu 3 jadi kalau sudah berhasil ya menetap di kartu 3 saja tinggal isi pakai pulsa supaya kartunya tidak mati dan bisa dipakai berkelanjutan sampai kedepannya cuma kalau dijual jangan di ini tinggal dihapus saja datanya tidak usah di set mode awal kalau set mode awal hilang SEM jadi tidak bisa menggunakan SEM lagi jadi cuma cukup dihapus data saja semua di keluarkan dari iCloud juga di keluarkan jadi kalau HP tidak ada niat dijual lagi tidak apa-apa pakai SEM saja permanen seperti ini tidak usah dijual lagi HP jadi dipakai saja hari-hari sudah worth it sudah bisa internet bisa kemana-mana tidak perlu pakai 2 HP lagi jadi sekian vlog hari ini bila ada penerian kalian bisa komen di bawah ini jangan lupa di subcribe channel ini supaya channel ini bisa berkembang di kemudian hari jangan lupa di subcribe channel ini oke sekian dan terima kasih sampai jumpa di vlog di vlog vlog depannya oke terima